Pemirsa seorang pedagang pempek dianiaya oleh sekelompok warga hingga babak belur di Palembang, Sumatera Selatan. Ia dituduh mencuri, tidak terima atas tuduhan itu, korban melapor ke polisi. Agus Taswin, warga Soekarami, kota Palembang, diteriaki maling. Merasa terancam, ia mencoba kabur namun gagal. Ia lalu dibawa oleh sekelompok warga ke wilayah Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Kepupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat itu, Agus baru pulang dari mengambil uang hasil kebun. Agus lalu dianiaya sekelompok warga, kemudian dilepas. Setelah pulih dari perawatan di rumah sakit, merasa tak bersalah, Agus dan kuasa hukumnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda, Sumatera Selatan. Aku tak maling, Pak. Apa ini? Sebutkan? Dari kebun. Dari kebun, ambil duit kebun. Langsung seorang duduk, seorang duduk. Itulah aku lagi dikebukin orang-orang itu. Bahkan satu bulan lebih, tidak ada sedikitpun tindak lanjut. Apakah mengirim SP2HP terhadap perkara ini tidak ada. Perlakuan, apakah kita bilang kelompok dari suatu masyarakat, ataupun dari warga, itu tidak ada sedikitpun ibanya. Agus Taswin yang merasa tidak bersalah berharap kasus ini segera ditindak lanjuti polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsung Rizal, TV One mengabarkan.